Hai bismillahirrahmanirrahim ke cara cek apakah setting wifi router kita udah berhasil pandai Hai di tp-link TL-WR820N gitu ya caranya gini pastikan kabel yang dari internet nancep ke port 1 supaya adil gini aja lah Pak TL bentar ini udah konek apa belum Pak ya di ping Pak ping bukan di sini Pak ya ngepingnya ke Google nah konek kita cepat di sini lah ttl-wr820N kita lihat yang back panelnya portnya port-nya port-port-port-nya yang agak besaran nggak ada ya ini ya apalah inilah kita klik kanan buka gambar tab baru kita zoom oke Hello yang sebelah kiri kiri saya ya ini adalah pot one yang dua ini ada potlan yang pot one itu kabel internetnya yang warna kuning itu yang dua ini adalah kabelan itu tetap kabel strike tetap kalau sudah kita masuk ke settingannya ini tadi kan IPnya 01 ya gitu 01 kita lihat sekarang 01 ini ini kan ada lihat dynamic IP kan Anda lihat sekarang hasilnya ini saya refresh dulu ya refresh kita lihat hasilnya sekarang Hai nah kita lihat di sini dynamic IP kita lihat mapnya silang apa enggak gambar globalnya tadi kalian lihat di sini sudah checklist sudah dapat IP berapa IPnya 172 20 70 99 siapa yang ngasih IP ISP kalau ini yang ngasih IP dari router kita gitu dapat IP ini modenya apa Pak modenya kalau ingin tahu masuk ke advent di sini ada operation mode router kalau router kabel internetnya ini anda tanya pin ke pot one kalau ditebelin sama yang warna biru gitu seperti ini ya kita lihat IPnya tadi ya menetap map ini IPnya atau anda lihat di internet dia koneknya pakai dynamic IP gitu di sini bisa juga untuk ngeping bisa coba advent di sini ada diagnostik diagnostik eh operation mode kuih setup advent sistem sistem ya sistem diagnostik ya ping ping kemana cobalah ping ke www.google.com misalkan contoh aja terus start berapa kali pingnya empat kali Pak kita lihat di sini hasilnya replay ada by timenya gitu bisa ngeping bisa ini ya di tp-link seri ini bisa ya ada ngetting NTP nya juga bisa di sini yang tadi loh Hanoi Bangkok Jakarta tadi loh jamnya udah sesuai gitu udah beres gitu ya di sini juga bisa melihat klien yang konek gitu ya masuk ke wireless di sini ini nama wifi nya ya kita lihat di sini nanti muncul klik excellent cloud muncul di sini ini passwordnya WPA ini kalau nggak pakai password ya dilangkan pakai yang non gitu oke ini adalah setting internet menggunakan dynamic IP gitu ya mikrotiknya bisa dilihat Pak mikrotiknya kita lihat di sini ini sudah WP router kalau sudah WP router nggak bisa dilihat oke ada pertanyaan dari sini yang dinamik dulu ya yang dinamik mana tadi yang dinamik ini yang dinamik ya gitu kalau ini saya buktikan kesampaian kalau ini dirubah Mas lupa ini internet konek gara-gara apa ya gara-gara ini kalau settingnya keliru contoh mohon maaf settingnya keliru misalkan Hai sorry saya mau ke gmd saya ping ke mikrotik lah ya cek Google lah ya nih mikrotik.com minte ini kan untuk lihat trafficnya loh dia konek Pak gitu kalau misalkan di sini bentar di sini kabelnya yang warna kuning ini saya lepas putus dimakan tikus atau nggak pasang masanya nggak pasal lepas gitu lah maka hasilnya seperti ini nanti saya mau buktikan bahwa ini loh internetnya ambil dari sini loh gitu hasilnya seperti ini RTO request time on gitu lah sekarang saya tajepin lagi gitu ya eh lo paling banyak tunggu sebentar dia akan konek lagi gitu ya konek lagi ini contoh kalau anda beli alat punya fungsi wifi router bisa di setting seperti ini gitu ya tapi kalau ISP bukan seperti ini ISP nggak mungkin ya nggak mungkin nggak aman ini nggak aman gitu ya kemudian kemudian kasih tau kenapa nggak aman gitu ya ini bisa di hack ini bisa di hack bisa di tanggu salah satunya pakai makhluk namanya netcard jadi netcard itu program untuk memutus jaringan ya netcard itu berarti kalau mau nyoba ya silahkan coba di virtualbox lah ini ada perusahaannya namanya archive gitu ya penampakannya seperti ini dia bisa di install di android bisa di tablet bisa anda kalau pengen mutut jaringannya siapa nggak nganggu jaringan siapa salah satu toolnya bisa pakai netcard gitu ya ada lawannya ada anti netcard namanya ya ada defreeze ada anti defreeze ada netcard ada anti netcard ada virus ada antivirus ada antinya pintar-pintaran antara yang netting adminnya sama hackernya pintar-pintaran gitu nah supaya nggak bisa di netcard kalau anda lihat di shopee itu ada orang yang menawarkan jasa nyeting mikrotik di shopee itu di uraian di deskripsinya itu dia bilang anti hack gitu salah satu anti hacknya banyak ya settingannya seperti itu banyak salah satunya ya dia mau menggunakan koneksi internetnya dia menggunakan PPPOE VPN itu dia VPN ya PPPOE itu VPN gitu ini beres ya sekarang ini kan udah connect ya kita lihat ini kan udah connect sekarang kita coba yang setting kedua menggunakan IP static terima kasih terima kasih terima kasih